hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke teman-teman jadi kalian yang punya apa dia stokbok seperti ini mati ini mati total ya di sini indikatornya tuh tidak menyala kita colokin ke listrik ya oke teman-teman sudah ini ya sudah saya colokin nah ini kebunyanya disini hasilnya alias mati total ya jadi lampu indikat biasanya disini ada indikatornya ya indikatornya tuh disini mati total tidak bisa menyala teman-teman jadi saya akan memberikan tutorial gimana caranya memperbaiki stokbok yang mati teman-teman ya gue maksudnya kali ini kebetulan metrik ya metrik Apple yang mati ya mungkin untuk stokbok yang lain sama aja ya cara memperbaikinya nah jika kalian punya nanti atau kerusakan kalian bisa benerin sendiri ya Oke teman-teman kita langsung coba aja kita bongkar kita cek ya kita cek dalemannya apanya yang rusak gitu ya ya cabut dulu nah ini potnya sudah saya lepas ya saya lepas oke terus ini nah teman-teman jadi dalemannya seperti ini ya dalemannya ya gini aja ya nah ini ada bagian power supply dan apa ya mainboardnya ya nah ini bagian mainboardnya nya dan ini bagian power supply nya jadi kita fokus ke power supply nya teman-teman jadi intinya mainboard ini tidak mendapatkan supply dari power supply ini teman-teman nah ini sudah saya cek teman-teman di sana ada IC power supply nya kecil sekali dan itu mengalami pecah teman-teman ya pecah atau mati kenapa ini bisa pecah nah itu ya kelihatan ya pecah ya nah ini mungkin saya tunjuk ya nah ini ya ini kelihatan pecah kenapa pecah itu mungkin ada tegangan atau arus yang besar yang itu ya yang menyebabkan eh IC powernya itu pecah jadi ketika pecah ini yang biasanya komponen di samping-sampingnya ikut mati teman-teman jadi walaupun diganti IC nya itu kalau saya rasa belum bisa hidup karena ini isinya menggunakan IC powernya menggunakan IC SMD ya teman-teman ya jadi walaupun mau beli juga susah ya jadi apa ya susah nyarinya ya sepepatnya nah disini teman-teman saya akan memberikan tutorial yang teman-teman pasti bisa melakukannya nah untuk power supply nya akan teman-teman menggunakan mengganti dengan apa ya charger ya charger HP seperti ini teman-teman nah seperti ini charger HP apa aja teman-teman bisa dipakai ya nah ini mungkin nanti kita bongkar ya dalemannya nanti kita buat untuk mencuplai membuat ini mudah-mudahan nanti bisa teman-teman karena untuk membuat ini tegangannya hanya 5 volt sama dengan apa ya charger ini teman-teman ya Oke jadi ini seperti apa kita langsung saja cara-caranya pertamanya mungkin saat langsung bongkarin aja ya kotak ini kita bongkar dulu kotaknya kita keluarin untuk teman-teman ya untuk charger nya harus yang normal ya pastinya charger nya harus yang normal yang bisa dipakai yang masih bisa dipakai gitu ya bukan orang yang rusak ya oke selanjutnya selanjutnya nah temen sudah terlepas ya ini ya kita mau copot diode ini ya kita copot kalau nggak dicopot juga bisa tapi diangkat ya kaki yang bagian sini kaki yang lurus dengan elko ini temen ya kaki yang mau menuju elko ini kita lepas temen ya yaudah ini kita lepas ya kalau nggak kita lepas aja ya biar temen-temen bisa yaudah nah sudah terlepas diodanya ini ya panas sekali ya diodanya ini kelihatan nggak sih mana sih diodanya tadi disini ya kita lepas ya temen-temen ya nah habis itu kita siapin ini ya kita siapin apa tuh ya kok kita siapin setelah kita lepas diodanya kita buang aja ya nggak bisa dipakai nah saatnya kita bongkar chesternya temen-temen ya oke temen-temen saya akan membuka ini yaudah saya buka ya apa tuh chesternya sudah saya buka ini kita ambil ya kita tarik nah seperti ini temen-temen ya nah jadi kita ambil mesinnya ini temen-temen ya kita pakai buat mensuplai itu ya buat mensuplai ini stoppuknya sama di selamat menikmati oke temen-temen jadi mesin kecil ini nanti akan menggantikan power supply untuk menghidupin stoppuk oke kita langsung pasangin temen-temen ya oke temen-temen setelah kita lepas ini mesin adaptor charger-nya kita kasih kabel temen-temen ya seperti ini kabel USB disini ingat temen-temen ya di USB ini kita pilih kaki paling pinggir ya jadi ini kaki output output atau USB ini ada 4 ya 1 2 3 4 jadi yang kita pakai adalah nomor 1 dan nomor 4 ya yang nomor 2 dan 3 di tengah gak usah kita pakai ya nah oke yang nomor 1 adalah main temen-temen ya yang nomor 2 ini adalah plus ini nomor 4 masnya ini adalah plusnya ini udah saya soda saya kasih kabel seperti ini temen-temen ya oke nah untuk kabel 2 ini adalah langsung ke listrik ya langsung ke stop kontak seserah temen-temen gimana caranya nyambungnya ini pokoknya langsung ke listrik nah oke temen-temen jadi caranya nyambungnya ke mesin ini cukup mudah sekali temen-temen kita tadi udah lepas ya diodanya disini nah kaki dioda bekas kaki dioda yang main maaf salah ya bekas kaki dioda yang main kita taruhin kabel putih temen-temen kabel plus dan kabel mainnya kita taruh di elko ini kalau temen-temen bingung ini aja ini ada elko 2 ya elko 2 ini ada main dan plus yang ada garis putih ini adalah main dan yang sebelahnya berarti plus berarti kabel putih ini ke elko kaki ini plus dan yang hijau ini kaki main elko ini temen-temen ya jadi kita langsung aja pasang oke sudah saya sodir ya seperti ini temen-temen ini kaki elko main dan ini kaki elko plus kita balik nah seperti itu ya lurus ya bener kan oke saatnya kita langsung coba saja temen-temen ya ini langsung ke listrik ya nah kita kasih monitornya biar kelihatan untuk mencoba nanti kalau sudah menyala kan kelihatan ya angkanya gitu ya kita transpin ini ya oke dan ini langsung ke listrik ya kita pakai ini aja dulu sementara temen-temen hati-hati ya kalau mau mencoba seperti ini ini hanya dilakukan orang-orang apa ya tidak dianjurkan ya kalau temen-temen harus disolasi dulu ya kalau mau coba takutnya lupa kalau saya biarin aja kayak gini ya kita coba temen-temen ya kita langsung coba mudah-mudahan bisa menyala disini monitornya udah saya hadepin ke sana biar temen-temen lihat nanti kalau pas menyala kita gajol ke atasnya oke kita langsung coloknya bismillahirrahmanirrahim nah temen-temen ya lihat sendiri ada tulisan bot itu artinya stopboxnya sudah bisa menyala temen-temen ya coba kita start nah disini ada channel kosong 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 delapan gak tau apa RCT oke temen-temen jadi sudah berhasil ya cukup mudah sekali ya cara apa itu masangnya kita cuma lepas dioda ini kita sambung main plus di ilko tadi sudah beres bisa menyala tinggal temen-temen cara ngerapainya gimana terserah oke kalau temen-temen mau lanjut lihat cara ngerapain saya yuk kita langsung kita buang ya ini ujungnya kita buang kita lepas ya nanti buat lubang kabel ya kita kasih lubang ya solder saja seperti ini atau bisa di board juga bisa ya nah oke 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 seperti ini nah kita nanti masukin lagi ya di dalam jadi mesinnya biar di dalam sini biar aman temen-temen tidak konslet atau tidak nyetrum ya oke seperti ini ya gampang sekali ya temen-temen ya oke nah ini kita putus saja kita putus saja kita langsung sambung saja ke sana hmm hmm hai 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 nah memang bisa disambung di sini disolasi atau disorder tahu kalau enggak punya saudari ya dililit aja ya yang kuat asal yang kuat disolasi ya kalau saya ini mau saya buang temen-temen ya jadi saya sudah langsung ke pusatnya ya kita potong silah biar cepet Oke kita masukin ke sini dulu ya kita masukin ke sini dulu jangan lupa nah seperti ini ya baru kita solder ke sini nah seperti ini temen-temen ya bolak-balik tidak masalah ya kalau ini ya bebas ya kita tinggal masukin ya kita tinggal masukin ke sana kita lewat lubang ini aja ya 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 nah seperti ini teman-teman ya tinggal kita solasi aja ya biar enggak lepas atau teman-teman bisa di lem juga bisa kalau mau dilem selasih ajalah teras olasi kertas wet biar enggak lepas ini ya oke teman-teman sudah ya sudah jadi kita saudara lagi kesana ya ke mesinnya sekarang kita rakit teman-teman ya kita rakit kembali oke kita ini tinggal taruh aja di dalam sini ya bebas teman-teman ya kita taruh di sini mana sini nah wih rapi sekali temen-temen ya kita tutup selesai seperti ini teman-teman ya Hai gitar tiga baut ya Nah sekarang kita coba lagi ya kita coba lagi coloknya Oke tuh langsung menyala teman-teman ya Nah langsung menyala pokoknya kalau nggak bisa apa-apa salah ini salah masanya apa per notammentnya beloknya dan wah ini tombolnya ya temennya tombolnya susah nah jauh kan bener tombolnya susah mungkin enggak enggak pernah dipakai ya tombolnya disusah ini sudah bisa on ya jahat channel 8 biasanya pakai remote mungkin ya jadi agak susah tombolnya Oke yang penting sekarang sudah bisa menyala ya kita tutup kita rapiin ya rapi sekali oleh temen mungkin videonya cukup sampai disini mudah-mudahan video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe nya teman-teman ya biar kalian tidak ketinggalan video saya yang berikutnya mungkin dan video berikutnya lebih menarik lagi temen-temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mantap hai 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 hai